Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makan kue talam di rumah Empok Ida Yang jawab salam mudah-mudahan punya menantu anaknya orang kaya Ya amin Wih di aminnya kenceng banget Kalau urusan kaya aja aminnya sampai ngangkat tangan amin Bismillah walhamdulillah Alhamdulillahi fi kulli hinnin wa awkat Ashahadu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna sayidana muhammadan Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina wa maulana muhammad Allahumma sallim ala sayidana Wa ana alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qalu subhanaka la ilmalana Para pemirsa cahaya hati Enyus TV yang berbahagia Dan tak lupa pula di hadapan saya Segenap para ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Az-Zikro Dari kampung Cikunir Jakamulya Bekasi Selatan Kota Bekasi Kenapa saya apal Memang satu kampung sama saya Saya juga bingung ini bisa tau banget Dan juga ada host kita Yaitu Bang David Holik Ini akur banget roman-romannya ya Beliau pake baju warnanya putih Ibu-ibu juga pake baju warnanya putih Ini kayaknya ini putih-putih bunga melati Yang pake baju putih selalu di hati Ya salah Jangan girang lu terusannya Oh apa itu bang lanjut Putih-putih bunga melati Yang pake baju putih kita doain biar cepet Men mati baik Bukan cepet mati Biar cepet ke tanah suci Amin Ampun dah men mati baik Bang David orang mah gak perlu disumpahin mati Ganti mati dewek Gak iya kalo waktunya mati malah mati Gak perlu sumpahin Makanya pok segede-gedegnya kita sama orang Gak pake ada ucapan biar cepet mati Gak perlu repot-repot doang Dan nanti guduknya mati dia mati Betul Bener bener Betul Itu orang gak pernah gigit sama saya ya Allah Mudah-mudahan dia dapet duit ya Allah 3 miliar Biar bisa beli rumah baru ya Allah Mobil baru motor baru ya Allah Biar pasti pergi aja sama umroh ya Allah Pernah gak doa kayak gitu bu? Kagak kompak Soalnya aku romongan sama saya Sama satu kampung Iya Jadi kok agaknya kayaknya danta banget Allah ya karing Alhamdulillah Mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini Dan juga ibu-ibu jamaah dan juga bang David Biar selalu diberi kesehatan ya Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya Rabbah Tadi telah sama-sama kita dengarkan penjelasan daripada ayat Quran Surah Ali Imran ayat 160 Bahwasanya dari ayat tersebut Kita menyadari atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Segala kekuasaan yang Allah miliki Daripada kekuasaan tersebut sehingga Tadkala Allah memberikan pertolongan kepada hambanya Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Bener apa bener? Bener Dalam peristiwa besar Yaitu terjadinya perang badar Bu pernah denger gak kisah perang badar? Pernah Pernah denger kisah perang badar? Pernah Saya mau tanya badar ada dimana? Kak T pernah denger Tanya gak tau Badar itu adalah sebuah tempat Wilayah yang berada di antara Mekah dengan Madinah Itu ada yang namanya badar Mudah-mudahan ntar bisa kesona semuanya ya Amin Kemana ke badar? Lagi men amin baik Ampun dah Itu perang badar terjadi Pada tanggal 17 Ramadan Tahun kedua Hijriyah Harinya hari apa Ustaz? Hari Jumat Coba bayangin Tahun itu adalah awal Datangnya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan Kaum muslimin dalam keadaan berpuasa Menghadapi musuh-musuh Daripada kaum musyrikin kurais Dan juga jumlah daripada Pasukan kaum muslimin Dan orang-orang kafir kurais Itu bedanya jauh Dalam riwayat dikatakan Kalau kaum muslimin itu berjumlah 313 pasukan Ada juga mengatakan 314 pasukan Kalau kaum musyrikin kurais Itu berjumlah seribu pasukan Jauh Apa kagak bedanya? Jauh Tapi lantaran Baginda Nabi Salallahu alaihi wasalam Beliau yang memimpin perangan itu Meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan pertolongan Sehingga Walaupun kaum muslimin jumlahnya sedikit Dapat memenangkan peperangan Yang namanya perang badar Masya Yang penting kita yakin Nama Allah Selalu menyandarkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya bukala sholat itu Harus diresapin Kita sehari semalam Dalam melaksanakan sholat fardu Sebanyak 17 rokaat Bener kan ya? Subuh berapa rokaat? Johor Asar Maghrib Isha Jadi berapa semuanya? 17 kali dalam sehari semalam Kita melaksanakan sholat fardu Kita berikrar Iyakana abudu Waiyakana stain Hanya kepadamulah Kami menyembah Dan hanya kepadamulah Kami mohon pertolongan Sebab kenapa? Sebaik-baiknya pertolongan Yaitu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah mabuk Demen banget Kalau ada hambanya yang selalu meminta Allah demen banget Cinta banget Kalau ada hambanya selalu meminta pertolongan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kenapa nih? Kalau kita semakin terus minta kepada Allah Allah makin deket sama kita Lah beda sama manusia mah Lah kita minta sama orang sekali kasih Dua kali Berat-berat kasihnya tiga kali Lu mulu Minta sama manusia begitu Tapi sama Allah gak bakal kayak begitu Allah maha pengasih Allah maha penyayang Makanya kalau kita dalam keadaan kesulitan Mintanya sama Allah Duit kagak gablek Beras abis Minyak goreng abis Bedak abis Mintanya sama Allah Yang kenceng mintanya Cuman mintanya di samping kuping suami Ya Allah Ini duit abis Malam bocah bayaran sekolah Besok ya Allah Ditagih mulu ama gurunya Ini beras abis Minyak abis Bedak saya juga abis Ya Allah Ini liat laki tidur mulu Ya Allah Mendingan gue jadi janda Begini mah dinyantunin Ya Allah Jangan ampe ada ujungnya Jangan Dia pengen laki langsung sawan Ya salto di kasur kan Busing Gue disopin biar mati Minta ama Allah Makanya kan agama Islam Mengajarkan kita Itu untuk selalu ingat kepada Tuhannya Buktinya apa? Asal kita memulakan sesuatu Kudu diawali dengan baca doa Benar apa benar? Benar Berarti apa? Kita kudu ingat ama yang memberikan nikmat kepada kita Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Mau masuk kamar mandi Baca Terus sampe masuk kamar mandi aja Kudu ingat ama Allah Sebab kenapa? Atas kehendak Allah Kaki saya masih bisa melangkah Untuk menuju kamar mandi Kan ada orang Badan gagah Eh totonya gempor Ada Kamar mandi digotong Nah kita masih mampu Makanya kudu ingat ama Dan juga minta perlindungan kepada Allah Ketika kita berada dalam kamar mandi Sebab kenapa? Kamar mandi adalah rumahnya setan Makanya makruh Kalau di kamar mandi Banyakan nyanyi Ada disini mama Asal kamar mandi Nyanyi sampe tiga album Lakinya Mulus banget Belum keluar-keluar Ujung-ujungnya itu Belum gak jadi keluar Lama banget begininya Nyanyi tiga album Sampai mau masuk kamar mandi Suruh baca doa Mau keluar rumah Minta pertolongan kepada Allah Perlindung pada Allah Bismillah Amantubillah Tawakatu Ala Allah Lahawla walangkuwata Illa billah Doa masuk kamar mandi Maaf? Doa masuk kamar mandi Udah pada hafal semuanya Emang hobi di kamar mandi semua Selalulah kita minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kudu'uni astajiblakum Berdoa lah kepada aku Kata Allah Akan Allah ijabah Doa-doa kalian Masya Allah Amin Mudah-mudahan bermanfaat Ya walaupun ada candaan Ya mohon maaf ini man Menggainya kayak begini Maafin ya Masya Allah Makasih Ustaz ya Ini ada juga Jamah kita Pemirsa Cahaya di Indonesia Yang punya Cerita ya Dan juga mungkin Mau nanya-nanya sama Ustaz Nah kita simak Apa sih yang mau disampaikan Oh iya Buat pemirsa juga yang pengen Apa Ngirimin video ya Tentang pengalaman spiritual Silahkan kirimkan Ke alamat yang dibawah ini Ya Dan apa yang dibahas Pada tema kali ini Dan oleh siapa Ini dia tayangannya Assalamualaikum Ustaz Saya bisa ikhlas Dan tidak menyalahkan siapapun Atas nasib yang saya alami Terima kasih banyak Ustaz Ya udah ihtiyar Udah semuanya Ustaz Nah tapi gimana caranya Supaya gak nyalahin siapapun Atas nasib yang diterima Gimana caranya Ustaz Silahkan buat putri ya tadi Ya buat putri Atas pertanyaan tersebut Bahwasannya Memang di setiap Sepasang suami istri Ketika dia Setelah Daripada Ijab dan kobul Menjadi Sah pasangan yang halal Pasti Ingin sekali Cepat-cepat Memiliki Ngomongan Bener apa bener Pengen punya anak kan ya Yang namanya anak itu kan Menjadi iburan buat kita Selaku orang tua di rumah Kadang nih rumah gede banget Kagak ada anak Kira-kira apa yang terjadi di rumah Sepi Ada rumah Tiba sepetak doang Punya anak 15 Kira apa yang terjadi Susah tidur udah Nemu pala Sama kaki ketemu Semua udah Tidur Tidur Udah kaya ikan asin dijemur Empat L dong Lu lagi Lu lagi Jadi semuanya pasti Pengen punya anak Dan juga Buat Pasang Sepasang Suami Istri Dimanapun Kalian berada Yang saat ini Belum memiliki Ngomongan Atau Belum memiliki anak Ikhtiar sudah Usaha sudah Ngelakuin Kata ini Udah Kedokter sudah Tapi Lu kasih juga Itu Mungkin bisa jadi Yang terbaik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi yakinlah Doa yang kita Panjatkan Pasti dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktunya Kapan Keadaan Seperti mana Allah yang tahu Keadaan yang terbaik Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Tapi juga Terima kita terus berikhtiar Terus berdoa Minta itu Jangan tibang sekali Wah Dikabulin Udah lah Jangan Terus Kita berikhtiar Terus Kita berdoa Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah itu Memerintahkan Kepada Nabi Zakaria Dalam hal Urusan Pengen cepat Punya anak Mudah-mudahan Ini jadi Amalan Buat Ibu-ibu Bapak-bapak Yang sudah Kepengen Memiliki Anak Apa sih Amalan tersebut Yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Zakaria Yang pertama Yaitu Puasa ngomong Selama Tiga hari Puasa ngomong Mungkin Kalau buat laki-laki Kalau untuk puasa ngomong Mungkin rada bisa Tapi untuk perempuan Puasa ngomong Kayaknya rada sulit Rada sulit Soalnya perempuan Mak Ribet udah Iya pokoknya Kalau untuk Puasa ngomong Kayaknya susah Tapi Sebisa mungkin Sebisa mungkin Puasa ngomong Jadi untuk memberikan sesuatu Harus dengan isarat Itu yang pertama Selama tiga hari Puasa ngomong Bisa gak kira-kira ya Puji yang dekaganya Kenceng amat Yang kedua Perbanyak zikir Perbanyak zikir Zikir apa aja Bebas Ya perbanyak zikir Yang penting mah Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Yaitu Membaca tasbih Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Itu pagi dan sore Baca tasbih tersebut Mudah-mudahan Bermanfaat Masya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ingat ya Semuanya udah dijalanin Dan balik lagi Setiap doa Pasti hijabah oleh Allah Cuman ada yang langsung Dikabul Ada yang ditunda Ada yang diganti Dengan yang lebih Baik Makasih banyak Tadi ilmunya Kiai Jadi kalau buat perempuan Yang paling susah tadi Apa Wasa Ngomong Lihat kelakuan laki Sebel Ampun dah Yaudah Abis ini kita akan Ngaji bareng dengan guru kita Kiai Haji Munawir ngajir Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia